Assalamualaikum dan salam sejahtera kali ini kita sambung semula video yang sebelumnya yaitu cara bagaimana kita hatching telur nyamuk ataupun untuk dapatkan jintik-jintik sendiri di indoor tanpa menangkap di luar lah, kita cuma ambil telur dia dan kita hatching sendiri so ini resort dia selepas kemarin yaitu selepas 24 jam kita simpan dalam bekas ni dia mulai hatching sendiri dalam masa 24 jam dia sudah mulai menetas sangat banyak ini dia ini belum total full belum semuanya yang hatching belum hatching sepenuhnya belum hatching sepenuhnya banyak lagi yang belum menetas anda boleh tengok di telur permukaan ni ini telur dia masih banyak belum menetas sangat-sangat banyak telur nyamuk ni so kita tidak perlu tangkap-tangkap di luar kita just ambil telur tu dan kita hatching sendiri di kawasan tempat kita lah pastinya lebih selamat untuk kita gunakan kita boleh cover dia sebelum dia jadi nyamuk kita boleh tutup ataupun sebelum nyamuk pun sebelum jadi nyamuk pun kita sudah habis bagi makan ikan ni sebenarnya so memudahkan kita dalam proses mendapatkan jentik-jentik ni kita just biarkan macam tu dia dalam secara neutral dia tu dia akan hatching sendiri dalam masa 24 jam macam kemarin kita ambil dan simpan dalam bekas ni dalam masa 24 jam dia hatching sendiri so sangat cepat lah hatching red dia nah nampak ini sebenarnya yang belum sepenuhnya lagi hatching kalau sepenuhnya mungkin penuh mungkin ni kan nah ini baru sikit sih yang menetas lah sangat banyak oke so kita boleh nampak di atas tu semua sangat banyak lah sesuai lah untuk pergi makan ikan dan anak ikan pun sebab saiz dia pun lebih halus saya ingat saiz dia ni kecil sedikit daripada dafnia magna dan dia berbentuk kecil lah kena memanjangan oke so benda ni kita boleh pergi makan ikan dan anak ikan dan sangat mudah untuk kita jadikan makanan untuk kita stop sendiri di tempat fish room kita lah kita cuma ambil telur tu di luar di atas permukaan tu macam ni ambil telur ni simpan dalam satu bekas dan kita biarkan dalam masa 24 jam dia hatching sendiri tu tidak perlu pakai apa-apa dia letak dia letak dalam satu bekas dia akan hatching so sangat mudah oke semoga video ni bermanfaat untuk para sahabat semua yang menonton jangan lupa like subscribe dan share youtube kita Hafiz Krio dan anda boleh dapatkan info-info menarik di dalam channel tersebut dan kali ni ini saja perkongsian kita untuk kita sama-sama kongsikan untuk anda semua bagaimana kita hatching ataupun tertaskan telur nyamuk sendiri di kawasan Indo ataupun fish room kita sangat mudah kita just ambil telur dan masukkan dalam bekas tusuk inilah result just lepas 24 jam semoga video ini bermanfaat untuk anda kongsikan para sahabat-sahabat yang lainnya dan selamat menonton terima kasih semoga kita berjumpa lagi di next video seterusnya assalamualaikum salam sejahtera dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati